Deputi Hukum, Pak Todung Mulya Lubis, bersama wakilnya Pak Firman Jaya Daeli, ada Mas Vincensius, ada Pak Ricardo Simanjunta, dan Pak Hedda. Pak Ifdal Kasim juga di sini, ada juga Deputi Kanal Media, Pak Karania, dan Pak Arya Bima. Nah, ini komplit, jadi silahkan dimulai dahulu dari Pak Todung, saya kira. Silahkan Pak. Mohon maaf teman-teman sekalian, tidak menunggu. Kami sedikit ada diskusi internal mengenai hal ini, karena ini sangat serius, sangat penting. Dan kami sudah bisa menyampaikan apa yang kami harus sampaikan kepada teman-teman sekalian. Nah, ini konferensi persmenasi rekap. Nah, si rekap ini kalau kita melihat pemberitaan di media, apalagi di media sosial, itu banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang mengerus integritas pemilihan umum itu sendiri. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan semakin merusak integritas pemilu itu. Nah, kita melihat dalam media sosial, dalam media, salah satunya adalah penggunaan si rekap yang cenderung menguntungkan paslon nomor 2, dan berugikan paslon nomor 3. Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan, terutama di media sosial, disertai dengan video yang kita bisa saksikan. Dan kami berpendapat, bahwa hal ini sangat tidak sehat, dan sangat tidak fair, dan mengancam pemilu dan pilpres yang jujur dan tidak. Nah, saudara-saudara, saya punya banyak pasukan yang lengkap di sini, yang bisa menjelaskan lebih teknis, lebih detail, kalau diperlukan nantinya. Tapi, kami sangat concern dan sangat prihatin mengenai hal ini, karena kami berasumsi, kita melakukan kontestasi politik dengan fair, dengan jujur, dengan adil. Nah, dalam konteks ini, saudara-saudara sekalian, ini catatan saya agak hilang. Kami sudah melaporkan ini baik ke KPU dan Bawaslu. Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini, supaya kita tidak dicurangi, supaya publik juga tidak dicurangi, dan Bawaslu sebagai lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan, punya kewajiban untuk melakukan investigasi itu, memeriksa sirekat itu, dan membuat keputusan apakah telah terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam pemakaian sirekat ini. Nah, ini poin-poin yang saya ingin tekankan sebagai satu hal yang sangat serius yang mengancam integritas pemilu itu. Walaupun kami tahu bahwa yang mengikat, yang official dalam perhitungan suara pemilihan umum dan perhitungan manual yang dilakukan oleh KPU yang akan makan waktu, paling lambat tanggal 20 Maret itu akan diumumkan, kalau menurut jadwalnya, bisa jadi lebih cepat. Jadi sirekat ini tidak mengikat tentunya, tapi yang paling penting adalah perhitungan manual itu. Nah, kita berharap teman-teman media ikut mengawal proses ini, teman-teman media ikut menjaga proses ini, karena ini untuk kebaikan kita sebagai bangsa, sebagai negara yang dikenal demokratis selama ini. Nah, mungkin ini pembuka dari saya. Saya silakan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin menambahkan. Kami meneruskan yang disampaikan oleh Bang Todung, keseriusan TPN untuk mengingatkan KPU, sekali juga saya bawa selu, kami sudah mulai sejak awal, tanggal 12 Februari 2024, jadi dua hari sebelum hari pemimpinan suara dan penghitungan suara. Bahwa ada kejanganan yang serius dengan si rekap ini. Dan si rekap ini, itu menunjukkan ada pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif. Contohnya, kami ulangi kembali ya. Waktu simulasi itu, kalau simulasi secara konvensional, 0,1 dapat 93, kemudian ya, 0,2 juga 93, kemudian 0,3 juga 93. Tapi di si rekap, 0,1 tetap 93, kemudian 0,2 juga 97, kemudian 0,3 juga turun bahkan menjadi 92. Ini salah satu contoh si rekap yang manipulatif terhadap hasil yang sesungguhnya. Nah, terbukti pada hari pemimpinan suara, si rekap ini melakukan tiga hal. Yang pertama adalah, ada bahkan yang belum di input dari hasil TPS, yang sehasil itu, itu bahkan sudah nampak di si rekap. Artinya mesinnya sudah berjalan sedemikian rumpah, sudah terencana. Angka berapa, untuk siapa, dengan cara apa. Yang kedua, yaitu melebihi anggota daftar pemilih tetap. Rata-rata itu kan DPT 300. Ini ada yang 800, ada yang 700. Kami sudah catat di sini, sampai ratusan. Contoh-contoh ya, dan kita rumuskan. Bahkan ada yang bahkan sampai ratusan ribu, sedemikian rumpah, yang tidak masuk akal sama sekali. Nah, yang ketiga, yaitu, ada juga memang di bawah 300, tapi kecenderungannya, secara serius itu, menambah, menguntungkan, kosong dua. Nah, pesan kami adalah, pengingatan kami kepada KPU dan Bapak Waslu, bukan soal suara nominalnya, tapi hak kedaulatan rakyat ini. Kita harus selamatkan, kita harus jaga. Jangan dilihat soal perbedaan angka, perselisihan suara semata. Tapi itu dirangkaikan dengan upaya sistematis, untuk melakukan pelanggaran manipulatif terhadap, hasil peralian suara ini. Ini pesan moral yang kami suarakan sesungguhnya. Demikian, Mas Tomi. Ya, terima kasih Pak Firman. Silahkan, Pak Karani atau, Pak Firman. Silahkan, saya mungkin ingin menambahkan sedikit dari, yang lebih teknis ya, teman-teman. Saya, sebelum ini juga, memiliki background di, teknologi. yang pertama begini, saya kira, si rekap dan sistem online KPU, memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis, untuk menjamin adanya transparansi dari data, suara, dan menghindari ada banyak tuduhan, dugaan, terjadi kecurangan pemilu, di level yang terstruktur, sistematif dan masif. Dengan keberadaan, sistem online ini, karena itu, semua tim, paslon, termasuk teman-teman, yang bergerak di pengawasan pemilu, itu bisa melakukan pengawasan, sampai ke level mikro, di level formulir C1. Nah, kita tidak menginginkan, ada sebuah situasi, di mana, transparansi ini, dihilangkan. Karena apa? Karena itu tadi, kita ingin menginginkan, sebuah pemilu yang transparan, sehingga, dugaan-dugaan, atau tuduhan-tuduhan, apakah terjadi, manipulasi, rekayasa, bahkan pemalsuan, formulir C1, itu dilakukan, itu bisa di cross-check, oleh semua stakeholders, di pemilu ini, dengan membandingkan, formulir C1, yang sekarang sudah, dimiliki oleh, berbagai stakeholders, dengan formulir C1, yang akan dijadikan, basis penghitungan suara, oleh KPU. kita tidak menginginkan, bahwa KPU nanti, akan mengumumkan hasil, di level agregat, tanpa kita bisa, mengecek secara detail, di level yang mikro, bahwa, semua formulir C1, yang menjadi dasar, penghitungan agregat, dari real count KPU, itu bisa diverifikasi, satu persatu. Nah, itu yang saya kira, menjadi salah satu, apa ya, desakan, terpenting, dari TPN Ganjar Mahfud, karena kami yakin, bahwa, transparansi data, sampai ke level, formulir C1, itu akan sangat, menentukan, legitimasi, dari pemilu ini, ke depan, dan juga, untuk memberikan, kesempatan yang sama, bagi semua tim, termasuk stakeholders, termasuk teman-teman, yang bergerak, di level pengawasan pemilu, untuk melakukan, pengecekan, memvalidasi, kesahihan data, sampai ke level yang mikro, di formulir C1, gitu ya, nah itu yang pertama, lalu yang kedua, kami memang melihat, ada banyak sekali, kejanggalan, yang seharusnya, tidak terjadi, apalagi di level, negara, gitu ya, saya kan bergerak, di level teknologi, salah satu sumber, yang dipersoalkan, secara masif, netizen, oleh kita semua, oleh media, itu adalah, bagaimana, sebuah teknologi, yang digunakan, oleh si rekap, itu kan ada dua teknologi ya, kalau, sepengetahuan saya, satu adalah, teknologi OCR, atau Optical Character Recognition, dengan, OMR, atau Optical Mark Recognition, OCR itu adalah, adalah sebuah teknologi, yang bisa meng-capture, dan kemudian, mengkonversikan, tulisan gitu, menjadi sebuah, text digital, gitu kan, nah, lalu yang kedua, OMR, kalau teman-teman lihat, di C1 itu kan, ada tuh yang berupa bulat, gitu ya, bulatan-bulatan hitam, nah, itu yang di-capture, oleh OMR, nah, yang ingin saya tekankan, kenapa saya sebagai orang, yang juga bergelut di dunia teknologi, teknologi OCR dan OMR ini, ini adalah teknologi yang, bukan teknologi baru gitu, itu teknologi yang sudah, secara luas, digunakan oleh industri, digital kita, termasuk di perbankan, di e-money, dan lain sebagainya, dan itu sebuah teknologi, yang sudah mecur gitu, nah, kami, terus terang, saya sendiri, dan banyak teman-teman, yang bergerak di dunia teknologi, itu, sangat terheran-heran, bagaimana mungkin, sebuah sistem, yang dikembangkan oleh negara, dalam sebuah event, yang begitu penting, begitu sensitif, tetapi, pemanfaatan teknologi, yang sekali lagi, ini bukan teknologi baru, teknologi yang sudah, secara luas digunakan, di mana-mana, bahkan oleh startup-startup, teknologi yang kecil, bisa sedemikian ngacoknya gitu, bisa sedemikian, errornya, bisa luar biasa, tingginya, nah, itu yang saya kira, perlu, teman-teman garis bawahi, bahwa, ini yang melandasi, tadi, yang disampaikan oleh, Bang Todung, dan Bang Firman, bahwa, ini yang harus kita, apa namanya, kita, telusuri ke depan, dengan sangat serius, apalagi, tadi kita, apa, sudah mendapat, semacam pengakuan, dari Ketua KPU, bahwa beliau, meminta maaf, ada kesalahan, penginputan data, sebanyak, 2331, atau 2300 lebih ya, yang, prosentasenya, menurut saya, tidak kecil, itu mencapai, hampir 0,7 persen, nah, karena itulah, kami melihat, bahwa, ini persoalan yang serius, nah, yang ketiga, kejanggalan yang ketiga adalah, sekali lagi ya, tadi saya ingin menggarisbawahi, bahwa, pemanfaatan teknologi digital, itu sangat penting, untuk menjamin, adanya transparansi publik, terhadap, data-data, tabulasi suara, termasuk, formulir C1, supaya bisa, divalidasi oleh, seluruh stakeholders, tidak dimonopoli oleh, KPU semata, nah, kami terheran-heran juga, kenapa kok bisa, website KPU, kemarin, di hari pencoblosan, dengan segala alasannya gitu, bisa down seharian, nah, saya juga bergerak, di bidang financial technology, buat kami, atau, buat kita yang bergerak, di dunia, financial technology, itu, apalagi kita berhadapan, dengan sebuah event, sebesar pemilu, yang memiliki sensitivity, yang begitu tinggi, itu seharusnya, hal semacam itu, bisa dihindari, kami yang bergerak, di bidang teknologi, tentu selalu menyiapkan, misalnya, harus ada, prinsip redundancy, bahwa sebuah sistem, itu harus ada, harus bisa, dibikin redundant, ada yang namanya, disaster recovery protocol, pada saat, misalnya, kena serangan, lalu kemudian, ada sistem lain, yang menjadi backup, dan ditetapkan, biasanya, sebuah SLE, berapa menit, atau bahkan, kalau diperbankan, berapa detik, sebuah sistem itu, misalnya, pada saat dia down, atau overload, lalu kemudian, dia harus dialihkan, ke disaster recovery site-nya, dan disaster recovery site-nya, ini harus segera muncul, gitu, nah ini, saya kira, ada banyak kejanggalan, yang tadi, saya sudah mengungkapkan, ada dua kejanggalan, yang menurut kami, kok bisa-bisanya, terjadi, di apa, di sebuah sistem online, milik negara, di sebuah event, yang begitu penting, buat arah negara ini, ke depan, yang sebetulnya, sudah lama sekali, diantisipasi oleh, perusahaan-perusahaan swasta, bahkan perusahaan-perusahaan, di level startup, yang relatif kecil, gitu, nah, berdasarkan itulah, karena itu, saya kira kami, mendesak, apalagi tadi, sekali lagi, Ketua KPI, sudah menyatakan, bahwa ada, 2.300 sekian, kesalahan input, itu hampir, 0,7 persen, saya kira, kita harus mendesak, segera dimulai, audit investigasi, oleh pihak yang independen, audit investigasi, IT, terhadap, semua sistem online, KPU, end to end, saya kira, di Indonesia, ada banyak sekali, perusahaan-perusahaan besar, yang memiliki, memiliki pengalaman, dan track record, untuk melakukan audit, di skala ini, itu, satu hal yang, sangat mudah ditunjuk, jadi, saya kira, dan itu harus dilakukan, oleh pihak yang independen, lalu, yang kedua, saya kira, kita juga memiliki, sebuah, apa, DPR, nah, saya kira, DPR, khususnya komisi, yang berkepentingan, atau bertanggung jawab, terhadap, area ini, saya kira, juga sudah, seyokianya, kami menghimbau, untuk segera, menjalankan fungsi pengawasannya, untuk memanggil, KPU, untuk, mengurai, semua, persoalan-persoalan, semua bukti-bukti, semua kejanggalan-kejanggalan, yang kita saksikan, beredar secara luas, di media sosial, dan mainstream media, dalam, tiga hari ini, nah, itu sekali lagi, kalau dari saya, kami mendesak, agar, transparansi publik, terhadap data, tabulasi suara, sampai ke level C1, itu harus dijamin, validitasnya, oleh KPU, dan karena itu, harus bisa diperiksa, oleh semua stakeholders, apakah itu dari, paslon, dari, teman-teman, yang bergerak, di bidang pengawasan pemilu, media, maupun dari netizen, gitu, itu yang saya kira, satu hal yang sangat penting, yang saya kira, harus dijamin, oleh KPU, dan segera diperbaiki, segera diaudit, supaya kita bisa, yakin, bahwa pemilu, 2024 ini, berlangsung, dengan, legitimate, berdasarkan, data-data yang, valid, dan apsah, mungkin demikian, dari saya, mungkin mas, Bimo, mau menambahkan, silahkan mbak, ada Bimo. Terima kasih, intinya, rakyat yang telah memberikan, suara di, TPS, itu juga, ingin mengerti, apakah suaranya ini, menjadikan sesuatu, yang berarti, dengan dukungan, kepada, calon, presiden, dan calon, wakil presiden, atau, di pemilu legislatif, ataupun, di Dewan Perwakilan Daerah, rakyat punya hak, untuk mengetahui, sejauh mana, suaranya itu, menjadi, fungsi politiknya, ini yang saya, mendengarkan, dari, apa yang disampaikan, di dalam, situs KPU, si, si rekap, untuk rekap, saya, sekali lagi, pakai ilmu titen, Wong Jowo, yang main-main, dengan suara rakyat, suara di, TPS, itu, bisa, kena, azab, tidak percaya, buktikan, komisioner KPU, bawaslu, di tingkat pusat, kabupaten, kota, provinsi, yang main-main, dengan suara, rakyat, benar ada yang kebeli, tapi, yang main-main, dengan suara rakyat, kena azab, tidak hanya, menyalahi hukum, tapi, juga, dosa, Vox Populi, Vox D, itu, saya, orang Jawa, empat kali, jadi, panitia, jadi, tim kampanye, termasuk, lima kali, jadi anggota legislatif, ini, saya perlu sampaikan, jangan, macam-macam, dengan rekap-rekapan, manipulasi, suara di KPU, teman-teman, sekarang, buka, track record, dari suruh pengurus KPU, buka sekarang, yang main-main, nasib karyanya, habis, secara fisik, ada yang mati, karena, ini, urusan, tidak hanya, urusan duniawi, tapi juga, urusan hak, yang diberikan Tuhan, jangan, dimain-mainkan, maka, untuk itulah, kami juga bertanggung jawab, dari tim kampanye nasional, untuk mengawal betul, untuk mengawal betul, saksi-saksi kami, di daerah, yang di, hari ini, harus meneretangani, banyak usulan-usulan, untuk tidak ada penanda tanganan, di TPS, di KPPS, ya, rekapnya, mungkin dia mengikuti, tapi, proses dalam, jalannya, pemilu itu, ada sesuatu, yang dianggap tidak wajar, atau amunomali, ini tadi, di diskusi kami, ya, banyak usulan-usulan, untuk, saksi-saksi ini, tidak ada tangan, banyak usulan itu, ya, bagi yang tanda tangan pun, hanya mau, itu, sebagai, satu penanda tanganan, tabulasi, rekap suara, tapi, bukan berarti, menghilangkan berbagai, kecurangan-kecurangan, H-1, pada saat sebelum, ada kejadian di, TPS, setelah mereka, menandatangani, hasil, penghitungan, di KPPS, rekapnya pun, dikacaukan, dengan kacau lagi, ya, kita telah, di, asyikan, dengan quick con, tapi, penghitungan, rekap, di, KPU, jadi kacau, jadi, ini yang, ada dua persepsi, apakah perlu ditampilkan, seperti quick con itu, rekapnya, atau, dihentikan dulu, supaya, tidak mengacaukan, situasi penghitungan, secara bertahap, tapi, selalu muncul saja, di, media sosial, tentang, berbagai kecurangan, yang ada, ini yang, perlu saya sampaikan, untuk hal-hal, yang terkait dengan, rekap manual, penghitungan, berjenjang, saat ini, saksi-saksi, banyak usulan, untuk tidak mendatangani, karena, banyak, kecurangan, kecurangan, yang, ada, tidak dalam, proses penghitungan, di penghitungan, suara TPS, tetapi, proses, hal-hal, yang menyangkut, anomali-anomali, terjadi, berbagai, cara, untuk, melakukan, berbagai, kecurangan, ada, wilayah tersendiri, kami merekap, berbagai, kecurangan, yang, terstruktur, serta, masif, masif, wilayah sendiri, untuk rekap, kita berharap, KPU, harus, menindaklanjuti, berbagai, kecerobohannya, kalau ada, berapa ribu, 2.300, saya kira, apakah cukup, dengan permohonan maaf, itu pernyataan, pernyataan, permohonan maaf, perlu ditentui, sikapnya, sikapnya, harus seperti apa, itu yang, perlu kami, sampaikan, sebagai tambahan, bahwa, sampai hari ini, kita terus mengikuti, berbagai, jenjang perhitungan, ini, hal-hal yang terkait dengan, si rekap ini, terus kita harapkan, akan menjadi, instrumen, yang, dari berbagai, kelompok nantinya, jangan seperti, sekarang saya membutuhkan, rekap suara, pemilu, di tahun, 2009, enggak ada, coba sekarang, dibuka situs, tahun 2009, rekap, suaranya, enggak ada, sebesar, negara Indonesia, apakah ini, akan ada kejadian, tahun 2019, sekarang 2023, 2004, kok, 2019, ada kok, tiba-tiba, di 2024, kita tidak akan mendapatkan, dokumen, pemilu, dari TPS, per TPS, di, sistem rekap, KPK, jangan, seperti tahun 2009, kacau, akhirnya ditutup, dah, apakah akan seperti itu, tentu ada motif, kenapa dikacaukan, itu yang bisa kami, sampaikan, terima kasih, terima kasih, Pak Arya Bimba, saya kira, mau nampakan, Mars Vincen, jalan, ya baik, kami tambahkan, beberapa hal, yang pertama, kalau seandainya, Bawas Lu, merespon, pengaduan kami, di, tanggal, 12 Februari, 2024, 2 hari, sebelum pencoblosan, maka, seharusnya, tidak terjadi, gonjang ganjing, berkaitan dengan, serekap, jadi, kami, cukup, menyayangkan, Bawas Lu, tidak merespon cepat, pengaduan, dugaan, kelemahan, yang terjadi, di serekap, mungkin, kalau bisa dilihat, bahwa, kami, dari tim pemenangan, paslon, nomor 3, yang duluan, menyikapi ini, dan duluan, melaporkan, di bawah selu, yang berkaitan, dengan kelemahan, yang terjadi, di serekap KPU, itu yang pertama, yang kedua, di beberapa, forum media, tim pemenangan, 02, selalu menjelaskan, berkaitan, dengan kelemahan ini, bahwa, terjadinya, penambahan, suara, menurut mereka, itu, itu diakibatkan, karena, penulisan, di formulir, C hasil, namun, ini, menurut kami, penjelasan, itu pun, tidak, tidak akurat, karena, kenapa, tidak akurat, di saat, simulasi saja, di beberapa kali, bukti yang kita dapatkan, di simulasi, itu, tetap terjadi, penambahan, di paslon 02, dan, pengurangan, tetap terjadi, di paslon 03, dan, itu, kemudian, menjadi, suatu fakta, yang terjadi, di sirekap KPU ini, kalau, kita lihat, di beberapa bukti, yang sudah terjadi, suara 02, sejumlah 62 suara, tetapi, dalam hasil, di sirekap KPU, itu, kemudian, menjadi 860, ini, bisa dibayangkan, berapa kali lipat, penambahan suara, yang terjadi, di paslon 02, sedangkan, di paslon 03, itu, semakin turun, nah, ini, tentu, penjelasan, bahwa, itu, diakibatkan, karena penulisan, di formulir C hasil, menurut kami, ini, sangat tidak tepat, begitu ya, dan, yang ketiga, karena, masifnya, kalau, kita, anggap, ini, bentuk kelemahan, kalau, kita, menganggap, itu juga, bentuk kecurangan, maka, menurut kami, ini, juga, perlu, KPU, transparan, sebetulnya, aplikasi, si rekap, yang buat, siapa sih, kira-kira begitu, ini, 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 juga, perlu, disampaikan kepada publik, supaya, kita, mengetahui, bahwa, apakah, memang, ini, semata-mata, suatu kelemahan, dalam suatu sistem IT, atau, ada rangkaian yang, kita, tidak, ketahui, dibalik itu, jadi, menurut kami, KPU, tidak hanya, semata-mata, meminta maaf, bahwa, terjadi, kelemahan, di, sistem IT tersebut, tetapi, KPU, juga, harus, transparan, ini, siapa yang buat, kalau perlu, yang buat pun, memberikan penjelasan, termasuk, yang tadi, kita minta, bahwa, di dalam, investigasi, yang dilakukan, ada tim audit, independen, supaya, ini, check and recheck, bahwa, si rekap KPU, itu, terjadi, semata, karena kelemahan, bukan, karena, ada bentuk kecurangan, karena, kalau kita lihat, secara terus menerus, bahwa, yang, terjadi penambahan, itu, pada pasron, 02, itu, yang, perlu, kami, tekankan juga, bahwa, ini, memang, tidak semata-mata, hanya, sekedar pada, audit forensik, saja, tapi, ini juga, harus transparan, ini, tim IT, atau, developernya, ini, berasal dari mana, dan, sebagainya, jadi, itu, juga, perlu, menjadi, penekanan, dari kami, terima kasih, Pak Vincent, Yusman, terima kasih, masih ada lagi, cukup ya, saya kira, teman-teman dikitanya, teman-teman, kawan-kawan media, setelah kita, cermati, dari berbagai, proses, sejak, saya mendaftarkan, tim kampanye, pemenangan, KPU, nomor, pengambilan nomor, pengambilan nomor, kemudian, ada, kampanye damai, kemudian, kita juga, menyiapkan, visi-misi, kemudian, kampanye, sosialisasi, kampanye terbuka, menyiapkan, berbagai, orkestasi, kemerian, kampanye, untuk, mendapatkan, legitimasi, dukungan, para pemilih, dan, kami, sangat, yakin, pasangan kami, adalah pasangan yang paling tepat, untuk memimpin Indonesia, kalau pemilu dilaksanakan, seperti sekarang ini, terjadi, berbagai, orkestasi, dari politisasi, bansos, dari politisasi, diskon pupuk, politisasi, pengurusan sertifikat, penekanan, kepada aparat desa, ketelibatan, oknum-oknum aparat, yang tidak netral, kemudian, belum manipulasi, belum manipulasi, perolehan suara, terus, untuk apa kampanye, untuk apa debat, untuk apa tim, narasi, tim substansi, tim para, intelektual, kita kumpulkan, untuk menulis, pertanyaan-pertanyaan, debat, itu tidak ada artinya, pada saat, di closing, dengan, berbagai, tindakan-tindakan, yang sangat, di luar, daripada, prinsip-prinsip, etika, kita berdemokrasi, saya tidak perlu, lagi melihat, perlu adanya pemilu, kalau, pelaksanaan pemilu, semacam ini, dan apakah, menjamin nanti, pelkada, tidak perlu pelkada, cukup, kepala desa, ditakut-takuti, dana desanya, suruh cari suara saja, sudah, silakan teman-teman, wartawan media, mempersoalkan, apakah, setiap periode, pemilu akan semacam ini, saya, lima kali, menjadi, tim pemenangan nasional, kita, melihat, perlu tampilnya, Pak Ganjar, dan Makput, dari pakaian, yang mendapatkan, restorm negatif, dari netizen, kita rubah, supaya menarik, cara menjawab, korektif action, dari teman-teman media, yang berkomentar, kita perbagi, sejauh mana, respon publik, itu gak ada artinya semua, termasuk, sampai akhir-akhir, rekap aja keliru, apakah kita perlu, ada pemilu, hasilnya sudah diketahui, cara memperolehnya, banyak-banyak kampanye, jadi saya melihat, kalau, situasi, kondisi objektif, selama, kita, berpemilu, dengan seluruh tahapannya, itu, penuh manipulatif, dan peluh, ketelibatan, berbagai oknum aparat, saya berharap, tidak ada lagi pemilu, tidak perlu ada, yang namanya, pemilihan kepala daerah, baik itu, bupati dan gubernur, bulan September, sederhana, ancam saja, itu kepala desa, ya, oleh ongung aparat, ya, kemudian, cari suara, lebih manjur, tambahin uang saja, selesai, itu bupatinya, siapa yang kita hendaki, gak ada visi-misi, gak ada kabannya, debat antara kepala daerah, tidak penting itu, sehingga, berlibat apa, itu berlibat, yang paling penting, beli suara, ancam untuk kepala desa, dengan dana desanya, ini adalah satu proses demokrasi, yang, menjadi kemunduran kita, dan pada saat seperti ini, udah gak bisa apa-apa lagi, semua udah bicara soal, penyusunan kabinet, bahkan media pun sudah, terjerumus untuk bicara, perlu koalisi atau oposisi, baik proses belum selesai, semua udah bicara, oposisi atau koalisi, kita bicara by product atau by proses, by proses ini belum selesai, ini yang perlu saya tekankan kembali, bahwa kita ingin, demokrasi ini kita kawal dengan benar, supaya konsolidasi demokrasi ini, terus maju, menghasilkan pemimpin dengan sistem yang demokratis, saya melihat ada satu anomali-anomali, yang itu membuat kita, menjadi bangsa yang mundur, dari aspek kita berdemokrasi, terima kasih, bang Rikardu, ya rasanya sesak melihat situasi sekarang ini, saya pikir, substansi yang sedang dibicarakan hari ini, sisinya tidak kita memberitakan kepada rekan media, tapi saya pikir, saya percaya bahwa rekan media, mengetahui betul keadaan sekarang, dari tidak hanya sekedar proses penggelembungan, tapi juga ketidakmandirian, di lapangan saya pikir, berita itu setiap hari, di dalam berapa hari ini, terus berada di alam informasi, jadi memang kalau kita hubungkan peristiwa yang sangat belatan ini, dengan target satu putaran, sampai di mana ini urusan koneksinya, sehingga yang kita tekankan itu adalah segera lakukan investigasi, investigasi secara keseluruhan, untuk bisa melihat, pemilu apa yang sedang kita lakukan sekarang ini, karena kembali, kalau kemenangan haruslah kemenangan yang diberikan rakyat, supaya kita bisa melihat masa depan yang lebih baik, saya pikir itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan, satu, dua, tiga, saya kira kita batasi dulu ya, tiga ya, satu, dua, dan tiga. Terima kasih. Silahkan ringkas saja. Terima kasih mas, tapi ini agak panjang sebenarnya, gak apa-apa ya. Ada empat pertanyaan sebenarnya mas, mending izin. Sebelumnya saya nanda Aprilia dari Kompas TV, pertanyaan pertama saya, sebenarnya saya mau tunjukkan untuk mas Kara, karena tadi mas Kara yang menyampaikan, terkait dengan website KPU yang error di hari pencoblosan, nah, kalau dari mas Kara sendiri melihat, apakah itu menjadi celah indikasi kecurangan terjadi pada saat itu? Nah, untuk pertanyaan kedua, ini bebas saja sebenarnya, siapa yang akan menjawab dari TPN, ini terkait dengan, kemarin-kemarin terkait dugaan kecurangan pemilu ini, kan disampaikan bahwa TPN sendiri menerima banyak laporan. Nah, mungkin bisa dipaparkan, sebenarnya laporan-laporan apa saja yang sudah masuk, karena kalau yang kami dengarkan adalah berupa video, seperti itu. Nah, mungkin bisa dikasih sedikit contohnya laporan apa saja, dan mungkin daerah mana saja yang sudah melaporkan hal itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, dengan dugaan kecurangan ini, langkah hukum lanjutan apa? Mungkin yang kedepan yang sudah ditentukan, atau sudah diputuskan oleh TPN. Nah, yang terakhir, Mas, mohon izin, terkait dengan tujuan dari kubu 03, dan juga melihat kita paslon lain di kubu 01, saat ini kan tengah melakukan investigasi terkait kecurangan ini juga. Nah, memiliki tujuan yang sama kan artinya Mas. Nah, kedepannya apakah bisa keduanya ini melebur begitu, jadi satu kubu, karena mengingat tujuannya adalah sama, mengusut terkait kecurangan pemilu ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nanda. Silahkan. Mas. Selamat sore Bapak-Bapak. Saya Putu Bagus dari Ainews. Sebelumnya saya ada dua pertanyaan ya. Yang pertama tadi, saya menuju ke Pak Todung. Saya mau tanyakan, sebenarnya Presiden Jokowi ini sudah mengatakan, jika ada bukti kecurangan, dan juga ada kesalahan, itu segera dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan juga Bawaslu. Dan tadi juga Pak Todung sempat mengatakan, bahwa TPN sudah melapor ke Bawaslu ya, pada tanggal 12 Februari. Nah, ini tindakan dari Bawaslu, lebih lanjutnya seperti apa, dan apakah TPN ini sudah mendapatkan kejelasan soal ini. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ini untuk siapa saja dari pihak TPN, saya mau nanya, ini kan survei PDIP itu tertinggi ya, di apartainya, dan Pak Ganjar ini terendah di quick account. Nah, Pak Ganjar juga sebut ini ada anomali ya, dan apakah survei saya segitu kan juga sempat ada statement dari Pak Ganjar seperti itu. Nah, ini kan tadi juga sempat ada statement soal pengauditan. Nah, ini ada rekomendasi kah dari TPN, siapa yang harus independen, dan siapa yang mengambil tindakan soal ini. Itu saja, terima kasih. Ya, selamat sore para pimpinan TPN, saya Jose dari Metro TV, mungkin kepada Pak Karat, atau mungkin Mas Bimo, perihal rekapitulasi suara ini kan juga melibatkan pihak eksternal seperti lembaga survei, yang mempunyai metode rekapitulasinya sendiri. Nah, menariknya hasilnya pun masih kurang lebih dalam batas margin of error, masih sama dengan hasil rekapitulasi dari KPU. Ada tanggapan terkait dengan hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Mas Kusi. Saya kira Pak Todung, atau Pak Karat dulu saya kira, atau Pak Todung. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya teman-teman sekalian. Saya tadi bicara sangat pendek sebetulnya, tapi kan sudah dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Jadi kalau pertanyaannya menyangkut mengenai pelanggaran apa saja yang terjadi dan yang sudah dilaporkan, kita itu melaporkan sangat banyak. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dari paslon yang lain, baik itu kebawah selu, dan kita juga menyampaikan laporan itu kepada pihak KPU, dan kita juga membuat banyak sekali press release dan press conferences mengenai hal ini. Nah, setelahnya sih apa yang ditulis di media, sudah kita ketahui semuanya. Apakah soal politisasi Bansos yang kita saksikan di mana-mana, apakah intervensi kekuasaan, misalnya mengarahkan kepala desa untuk mengarahkan penduduknya memilih paslon tertentu, apakah mengenai pencabutan baliho di berbanyak tempat, apakah juga pelarangan untuk paslon kami, Pak Ganjar, untuk tampil dalam satu acara, atau untuk bisa menginap bersama warga di Sumatera Utara pada waktu itu, dan banyak lagi. Nah, juga ada soal politik uang. Ada soal politik uang yang kita temukan, dan yang kita juga sudah laporkan. Jadi kalau Anda bertanya seperti itu, banyak sekali yang sudah kita laporkan, dan sebetulnya laporan yang kami lakukan ini tidak sendirian. Karena banyak juga teman-teman seperti kawal pemilu, LSM-LSM, teman-teman kita di TPD, tim pemenangan daerah melakukan laporan ke bawah seluruh daerah. Nah, celakanya, dan ini yang saya tidak ingin setelah komplain terlalu banyak, ya banyak laporan yang tidak di follow up. Banyak laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak Bawaslu. Dan ini mengecewakan, karena kalau tadi, seperti dikatakan oleh Vincenzius, Bawaslu itu lebih cepat tanggap, ya kejadian, konversi, konjang-ganjing menerima si rekap ini, tidak perlu terjadi. Tapi kan, apa yang kami tulis surat kepada Bawaslu pada waktu itu, ya itu tidak ditanggapi sama sekali. Nah, apakah itu kesibukan Bawaslu, kelalaian Bawaslu, atau memang by design Bawaslu tidak ingin menyentuh hal semacam ini. Nah, ini hal-hal yang selalu kita temukan, ya, dalam setiap laporan yang kita sampaikan kepada pihak-pihak, ya, penyelenggara pemilu. Tapi saya juga cukup memberikan apresiasi dalam persempatan ini. Karena Bawaslu itu juga baru mengeluarkan siaran pers yang menjabarkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, ya, yang terjadi dalam proses pemilu ini. Ini siaran pers terakhir yang mewartakan, ya, temuan Bawaslu pada pemungutan dan penghitungan suara pemilu. Nah, pada masalah pemungutan suara itu banyak sekali laporan yang kita lihat, ya. Nah, tadi Saudara Vincent mengingatkan kepada saya untuk menekankan satu hal, yaitu intimidasi. Intimidasi yang terjadi kepada pemilih dan penyelenggara pemilu. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kita bicara menerima si rekap ini, ini kan kita bicara menerima penyelenggara pemilu sebetulnya. Nah, kalau intimidasi itu memang terjadi pada mereka. Nah, ini patut disayangkan, ya, bahwa penyelenggara pemilu itu sendiri berada dalam keadaan yang sangat tertekan dalam menjalankan tugasnya. Nah, tentu penyelenggara pemilu seperti ini, ya, akan tidak mudah untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal, dengan efektif. Nah, pimpinan KPU seharusnya bukan saja, ya, meminta maaf, ya, kepada publik mengenai hal ini. Tapi, saya kira kita putut, ya, supaya pimpinan KPU juga, ya, bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab terhadap publik dan kita punya hak, ya, untuk bisa mendapatkan penjelasan yang sangat transparan, ya, sangat jelas dari pihak pimpinan KPU, karena itu tidak bisa, tidak harus dilakukan. Itu hak kita untuk mendapatkan informasi dan penjelasan itu. Nah, kalau memang kita perlu melakukan investigasi, saya kira DPR bisa melakukan, apa ya, tindak lanjut benar hal ini. Memanggil pimpinan KPU, memanggil pimpinan Bawaslu, dan kalau perlu dibentuk semacam tim investigasi independen untuk itu, kenapa tidak? Ini pemilu yang jadi taruhan kita sebagai bangsa. Pemilu yang menentukan perjalanan kita sebagai bangsa. Setelah dua periode pimpinan Presiden Jokowi. Nah, menurut saya DPR punya, ya, kewajiban untuk bisa melakukan itu. Tidak bisa KPU melepaskan tanggung jawabnya. Karena kalau ini, ya, kita dihadapkan pada impunity, kepada impunitas, ya, ini akan terjadi lagi pada pemilu-pemilu yang akan datang. Nah, ini yang kita tidak mau, ya. Saya mungkin pada pemilu yang akan datang, ya, sudah tinggal, ya, memilih atau tidak memilih kalau keadanya seperti ini. Tapi menurut saya, tidak boleh anak-anak kita, cucu-cucu kita dihadapkan pada pemilu yang tidak profesional, KPU atau penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan tidak kompetensi semacam ini. Jadi, DPR punya kewajiban, dan sebetulnya juga Presiden punya kewajiban untuk melakukan investigasi melihat hal ini. Jadi, intimidasi ini banyak sekali ribuan jumlahnya. Kalau kita melihat siaran pesnya bawah selu itu sendiri. Baik pada tahap pembungutan suara, maupun pada masalah penghitungan suara. Jadi, ini jawaban umum saya untuk apa yang ditanyakan tadi. Nah, yang kedua, tadi pertanyaannya juga mengkaitkan hubungan paslon 03 dengan paslon 01. Karena kedua paslon ini tentu sama-sama ingin menegakkan integritas pemilu. Sama-sama ingin menegakkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Sama-sama paslon yang berasa dirugikan dalam proses pemilu ini. Apakah akan melakukan semacam aliansi atau kolaborasi? Menurut saya sih, kita tentu membuka diri untuk melakukan koordinasi karena kita punya komitmen yang sama, tujuan yang sama. Tapi tentu kita belum bisa memutuskan apa-apa dalam tahap ini. Tapi percayalah bahwa semua itu terbuka untuk dilakukan. Ya, karena at the end of the day apa yang kita inginkan adalah pemilihan umum yang jujur dan adil, pemilihan umum yang punya integritas, pemilihan umum yang betul-betul menegakkan hukum, dan etika. Dan kalau misalnya kita harus berkoordinasi, menyatukan sikap mengenai hal ini, saya kira itu hal yang tidak salah dan bisa menjadi semacam apa ya simbol yang signifikan dimana komitmen itu ada pada kita semua. Dan buat rakyat juga penting untuk melihat komitmen yang sama bahwa kita ini komited untuk pemilihan jujur dan adil. Nah itu mungkin dua pertanyaan tadi yang disampaikan kepada saya. Saya kira enggak ada lagi ya. Oke, ada satu pertanyaan yang mungkin agak belum saya jawab ya. Apa langkah hukum berikutnya akan kita lakukan menghadapi? Tentu kita akan menempuh semua upaya hukum yang ada. Selain laporan kita kepada Bawaslu, mungkin juga kepada pihak kepolisian dalam hal adat tindak pidana, tapi dalam hal sengketa pilpres. Saya kira pilihan kita dan ini pilihan yang konstitusional adalah mengikuti jalan konstitusional. Nah jalan konstitusional itu adalah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pilpres, PHPU itu ke mahkamah konstitusi. Tapi ini masih terlalu dini untuk kita ungkapkan. Tapi kalau kita dihadapkan pada situasi itu, memang itu jalan yang akan kita tempuh. Kita ingin membangun sistem pemilu yang betul-betul bersih, transparan, jujur, adil, dan ya bertanggung jawab. bertanggung jawab kepada publik. Dan satu-satu yang di jalan adalah kita harus pergi ke mahkamah konstitusi dan kita berharap mahkamah konstitusi bisa menjadi penjaga konstitusi, guardian of the constitution yang betul-betul menjalankan fungsinya. Nah ini banyak pertanyaan semacam ini, apalagi kemarin katanya ada putusan PT UN mengenai Anwar Usman. Padahal itu belum putusan, itu masih tahap awal dari proses di PT UN. Saya kira Anwar Usman tidak punya hak untuk ikut menyelesaikan sekretar pilpres karena sudah ada putusan MK-MK padok itu. Ya karena disitu akan ada benturan kepentingan pada Anwar Usman untuk ikut sebagai anggota majelis hakim di MK. Ya itu sesederhana saja. Tapi menurut saya itu very clear dan sangat prinsipil ya. Tidak mungkin dia menjadi anggota majelis MK untuk menyelesaikan sekretar pilpres. Terima kasih. Pak Karan ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Karan. Ya mungkin tadi dari siapa Metro ya? Kompas. Kompas. Metro, Metro. Dari Nanda dulu deh. Yang jawab biar Barack Obama nih. Saya kutipin ya. There is no such thing as a vote that doesn't matter. Nah itu jawabannya tuh Nanda. Nah kalau dari Kompas ya kan. Ini apakah kecurangan apa bukan gitu. Nah makanya menurut saya tadi Bang Todung dan yang lain juga sudah menegaskan. Saya kira kita kan tentu tidak ingin berburuk sangka. Cuma memang ini kan sudah memunculkan keresahan publik yang luar biasa ya. Kita lihat setiap hari bahkan setiap menit di medsos nggak berhenti-berhenti tuh. Masyarakat tersah mempersoalkan ada begitu banyak kejanggalan di pemilu ini yang salah satunya adalah dipicu oleh kekacauan sistem digital atau kekacauan sistem online di KPU sekarang. Nah karena itu bagaimana sebagai bentuk akuntabilitas publik yang ada di KPU Nah saya kira itu tadi tersedia sebuah skema yang ini skema yang sangat common yang sangat wajar sangat biasa dilakukan di industri digital ya di audit gitu itu biasa banget bahkan banyak perusahaan digital itu diwajibkan untuk memiliki ISO 27001 itu standar protokol untuk menjamin keamanan perlindungan data dan lain sebagainya gitu Nah semua di audit aja gitu kan supaya kita lihat bahwa ini bagaimana ini apakah memang ada kesengajaan atau kelalaian atau ketidakcakapan atau jangan-jangan misalnya ada korupsi gitu nah itu kan saya kira harus dibuktikan dan proses yang tadi saya sampaikan satu auditor teknologi ada banyak sekali di Jakarta ini dan mereka punya pengalaman panjang perusahaan besar yang biasa melakukan audit investigasi bahkan di skala yang jauh lebih besar dari sekedar mengaudit situs KPU maupun si RECAP itu satu kemudian kedua tadi juga disuarakan di DPR saya juga membentuk memanggil KPU dan jika perlu tadi Bang Todung menyampaikan membentuk sebuah komisi investigasi misalnya untuk menyelidiki dari end to end dan semua holders harus dipanggil gitu untuk membuktikan kenapa seperti yang tadi saya sampaikan di muka saya tadi mengambil contoh ada dua hal yang buat kami yang bergerak di perusahaan teknologi itu satu hal yang sangat biasa teknologi OCR teknologi OMR itu teknologi yang sudah lama widely utilized gitu sehari-hari bukan hanya oleh bank-bank besar bahkan oleh perusahaan-perusahaan startup teknologi yang skalanya relatif kecil dan setahu saya tingkat errornya tidak separah ini kok bisa sebuah situs sekali lagi ya dimiliki oleh negara katanya anggarannya besar sekali lalu kemudian berkaitan dengan sebuah event yang begitu sensitif tapi memiliki tingkat error yang luar biasa mengkhawatirkan kalau mengutip dari ketua KPU itu yang baru diakui kan katanya ada 2300 sekian itu berarti hampir 0,7% sementara nah itu kan jumlah yang tinggi sekali gitu nah itu yang saya kira perlu didesak sama-sama bahwa seyogyanya berbagai kejanggalan ini harus segera diaudit diaudit investigasi oleh perusahaan-perusahaan auditor teknologi yang memiliki pengalaman panjang bahkan juga memiliki internasional atau global experience gitu saya kira itu Mbak terima kasih mas Bimo tadi ada pertanyaan soal PDP anomali angkanya dengan perolehan Pak Ganjar lalu lembaga survei yang hasilnya mirip dengan si rekap silakan ya kami memiliki saksi untuk pemilu legislatif dan kami mempunyai saksi untuk yang namanya pemilu bilpres saya daerah pemilihan Jateng Lima Solo Builali Kladen Soekarjo yang masih cukup kuat Insya Allah empat kursi Solo rekapnya sudah diatas 50% oleh legislatif kemudian Builali diatas 60% kenapa Pak Ganjar Pranowo memperoleh suara di Kota Solo tidak lebih dari 50% ini yang saya sebut anomali ada sesuatu yang terjadi di luar kemampuan saya yang seluruh tim sukses partai maupun relawan Aryo Bimo ada sekaligus tim sukses Pak Ganjar Pranowo dan Pak MD seluruh balio saya senyawa antara pilek dan bilpres ada sesuatu gerakan yang memang di luar kemampuan kami yang saya katakan tadi kalau pemilpres dijalankan semacam ini kita tidak perlu ada bilpres dan saat takutnya nanti di pilkada kalau di pilek kita rapet di pilek partai baru yang mentargetkan akan lolos mendapatkan 3 kursi di parlemen tidak akan bisa bergerak karena BDI berjuangan Partai Kulkar Partai Gerindra Partai Nasdem Partai Kebangkitan Basah Partai PKS dari tingkat pusat tingkat provinsi tingkat kabupaten kota kita mengawal jam per jam rumah ke rumah tiap detik ada perkembangan seperti apa ada pergerakan seperti apa bahkan ada dua rumah itu gak bisa keluar bansosnya kita jaga gak bisa berhidrat kita bikin Satgas Manipolitik di situasi konsentrasi masih mengamati kami melakukan pilek terjadi manuver untuk memenangkan salah satu paslon di Pilpres yang duitnya gak tanggung-tanggung kita masih investigasi antara 150 300 bahkan 400 pun ini yang yang betul-betul membuat sesuatu yang saya katakan tadi kalau kalau semacam ini dilakukan udah gak ada belkader gak usah ada pemilihan wali kota gak usah pemilihan gubernur gak usah ada pemilihan pemilihan Pilpres 2029 kalau masih kejadiannya seperti pemilihan tahun 2024 ini percuma tahapan pemilihan yang kita lakukan mendingan oligarki monarki itu ditunjuk sudah selesai ini mau pakai cara apapun tidak akan bisa mau sehebat apapun Capres gak akan bisa melawan dengan sistem kemenangan 2002 gak akan bisa seperti saya katakan tadi di Bali saya pengaturan jadwal semua survei di atas 70 semua survei Bali bahkan saya tidak menjadwalkan Pak Ganjar Pak Mahfud ke Bali karena saya anggap sudah aman tidak ada satu pun Kabupaten yang Pak Ganjar bisa menangkan kenapa ini pertanyaan pertanyaan yang harus kita jawab nah untuk apa kita berkontestasi tapi salah satu partai yang besar mau dapat 30% 30 kursi di parnemen gak bisa karena tabrakan dengan partai pengusungnya sendiri gitu faktanya demikian akhirnya gak dapat kursi tetap 2,6 karena berhadapan dengan partai pengusung sendiri dengan 902 rapet hal yang sama dibebas saya kira itu kenapa terjadi anomali jadi ada kecurangan pada saat intimidasi dibilik suara ada kecurangan pada saat manipulasi rekap suara apalagi pada saat di upload ke sistem komputasinya ada kecurangan pada saat sebelum hari H atau pas hari H minus jam dan itu sangat terstruktur sangat sistematis dan sangat masif apakah ini bisa dibuktikan inilah sesuatu yang membuat kami itu apa ya kalau orang Jawa itu kami tenggengen kok bisa ya kok bisa ya semua bisa ya kok bisa ya termasuk kami yang di Solo kok bisa ya kok bisa semua bisa tapi lanjutkan aja terus kalau masih akan ada pil pes lanjut aja terus kayak gini kalau pil keada pada mau nyalonkan siapa mau nyalonkan syaratnya kelihatan kalau mau menang mekanismenya saya udah tahu hari Hobi mau nyalonkan balik kota Solo ada syaratnya sistemnya kayak apa ada ini yang saya kira masih dalam investigasi kami kami hanya ingin jangan sampai semacam ini akan muncul kembali ini sebagai satu schooling politik dalam konteks kita berdemokrasi dalam konteks kita sebagai peserta pemilu akan melakukan langkah-langkah hukum terima kasih terima kasih rekan-rekan saya kira cukup dari kami pada sore ini terima kasih pada para bicara dan rekan-rekan sekali lagi kami mengucapkan apresiasi untuk kedatangannya pada sore hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati